Halo, kali ini saya akan unboxing dan sedikit mengulas memori atau microSD dari Samsung, yaitu Samsung microSD XC EVO plus 64GB. MicroSD ini saya beli di Sopi, toko ofisial dari Samsung, dengan harga yang murah karena saya beli waktu 11.11. Saya beli dengan harga Rp60.000, itu udah termasuk diskon, potongan poin, dan gratis ongkir. Ditambah lagi dapet cashback Rp10.000, lumayan kan? Untuk harga normalnya yaitu Rp120.000, dan link pembeliannya ada di deskripsi video ini. MicroSD ini diklaim kecepatan membacanya up to 100MB per second, dan kecepatan menulisnya 60MB per second. Ini khusus yang varian 64GB, sudah kelas 10, dan siap untuk 4K Ultra HD. Untuk fitur-fiturnya, ada Waterproof, Magnetproof, Temperatureproof, dan X-Rayproof. Oh iya, karena ini saya beli di toko ofisial, pastinya dapet garansi distributor resmi dari EA Mobile selama 10 tahun. Dan bungkusnya ini sudah termasuk kartu garansinya, jadi jangan dibuang untuk klaim garansi jika terjadi sesuatu nanti. Oke langsung aja dibuka, jadi di dalamnya ada adapternya berwarna putih abu-abu, dan microSD-nya berwarna putih merah. Udah, itu aja. Lanjut, cek ke unitnya. Saya ceknya langsung di laptop ya. Untuk ukuran free-nya, yang terbaca yaitu 59,5GB. Wajar ya. Oke, langsung ke benchmark-nya. Di sini saya menggunakan Crystal Dismark versi 6.0.2. Berikut ini hasilnya. Untuk read atau membacanya mencapai sekitar 75MB per second, dan untuk write atau menulisnya mencapai sekitar 67MB per second. Menurut saya hasilnya ini udah lumayan, dan gak jauh-jauh banget dari klaim yang ada di bungkusnya, walaupun gak sama percis. Lalu saya coba langsung dalam prakteknya. Saya menyalin atau mengkopi file dari SSD laptop ke microSD. Untuk file-nya berukuran sekitar 3GB. Bisa dilihat di sini, untuk kecepatannya cukup stabil di angka 55-57MB per second. Nah, sekarang saya coba kebalikannya. Saya menyalin atau mengkopi file dari microSD ke SSD laptop. Untuk file-nya sama, berukuran sekitar 3GB. Bisa dilihat di sini, untuk kecepatannya lagi-lagi cukup stabil, di angka 74-77MB per second. Kalau menurut saya, ini udah lumayan ngebut untuk ukuran microSD XC. Oke, jadi kesimpulannya, Samsung microSD XC EVO Plus 64GB ini memiliki performa yang cukup baik. Walaupun harganya gak terbilang murah, tapi kadang toko ofisial Samsung ngadain diskon atau flash sale. Harganya jadi makin terjangkau. Jadi pantengin aja terus. Oh iya, jangan tergiur dengan harga yang lebih murah, atau bahkan yang gak masuk akal. Karena microSD Samsung itu banyak yang KW atau bukan original. Jadi harus hati-hati. Saya saranin beli di toko ofisial, atau minimal beli di toko yang sudah terpercaya menjual barang-barang original. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, di-like, komen, share. Silahkan subscribe channel ini. Dan terima kasih.